Assalamualaikum pemirsa Oke kali ini saya ada servisan STB Luby Ini kata pemiliknya mati total Dan matinya setelah ada petir Bilangnya pemiliknya Kena petir gitu ya Jadi mati total karena kena petir Ini kondisi masih segel Langsung saja kita lihat Dalamnya seperti apa Apakah parah atau gimana Oke kalau sekilas Terlihat masih mulus ya Kondisi masih mulus Karena belum lama belinya Namun di bagian power supply Kita saksikan Ini IC regulator atau power supply Sudah pecah Ini memang betul Biasanya efek kalau ada petir Dan petirnya masuknya Melalui tegangan listrik ini Ini biasanya IC-nya pecah Saya sudah pernah mengalami Seperti ini Di STB metric juga seperti itu Kita zoom Oke kita lihat Untuk IC-nya pecah ini Ini adalah IC power supply-nya Dan resistornya juga ini Gosong Namun kita cek dulu Apakah yang rusak Cuma bagian power supply saja Kita akan menggunakan charger HP Kita cek dulu Menggunakan charger HP Lewat port USB Kita colok Lalu kita colokin charger HP-nya Dan Dan ternyata Langsung hidup Masih boot Karena memang agak lama Boot-nya Dan sudah keluar channel 11 Ini berarti yang rusak Ini berarti yang rusak Cuma bagian power supply-nya saja Dan untuk cara cepat Men-servis power supply seperti ini Karena IC sudah pecah Resistor juga kosong Supaya tidak repot mencari IC-nya Karena kebetulan juga IC-nya kosong Ini Maka saya akan menggunakan Modul charger HP ini Nanti kita pasang disini Dan ini kita hilangkan saja Untuk trafo dan elko-nya Ini sebenarnya dipasang disini pun bisa Namun akan lebih rapi Jika kita pasang disini Nanti jika elko-nya ini terlalu besar Maka kita ganti elko aslinya ini Ini adalah elko power supply primernya Kita pindahkan ke modul ini Karena ini terlalu besar bentuknya Oke langsung saja kita lepas PCB-nya Oke kita lepas saja untuk trafo ya Terutama trafo dan elko-nya ini Dan ini untuk diodanya juga kita lepas nanti Masih bisa kita pakai buat kanibalan Atau servis di STB lainnya Oke sudah saya lepas semua ini malah Tidak ada yang tersisa ya Supaya lebih bersih Semua komponen power supply sudah saya lepas Hanya tersisa Resistor fuse atau seekering ini Ini resistor pengamannya Tidak mati ini Dan untuk pin yang kita manfaatkan Kita hanya akan menjumper 4 buah pin ya Ini disini kita pasang kabel hanya 4 Ini adalah input AC-nya Yang ke listrik PLN Langsung ke dioda ini AC diodanya ya Dan ini urutnya AC disini Diodanya Supaya lebih jelas Kita solder dulu Ini adalah AC diodanya Oke ini Ini kesini nanti kita sambungnya Oke dan 2 kabel selanjutnya adalah Elko negatif dan elko positif Kita lihat disini Untuk elko negatif kabel hitam Dan elko positifnya kabel merah Nanti akan kita urutkan kesini Ya kesini Ini adalah elko negatifnya Oke ini elko negatifnya Dan ini elko positifnya kesini Ini adalah bekas ciuda yang saya lepas ya Oke kita pasang dulu Untuk modulnya Kita lem Kita gunakan lem bakar disini Kesudah aman seperti ini Tidak terhubung ke rangkaian manapun ya Untuk rangkaian di power supply sudah dilepas Dan langsung kita sambung Seperti tadi Ini untuk dioda Untuk dioda Kita sambung ke dioda ini AC Ada lambangnya AC Oke seperti ini Sudah jelas Dan untuk output power supply nya Kabel hitam adalah elko negatif Ini dapat elko negatif juga Dan elko positif Dan elko positif Kabel merah Ini sebelumnya untuk rangkaian modul power supply HP nya ini ya Sudah dipastikan bahwa ini hidup dan normal Oke seperti ini Hasilnya seperti ini Sudah jelas ya Dan langsung kita coba saja Setelah kita pasang Oke langsung kita coba dalam kondisi seperti ini Tidak apa-apa Tidak usah kita masukkan ke box dulu Kita colokin stackernya Oke hidup langsung Ini boot Biasa boot lama ya Untuk metric dan lubi Ini bootnya lumayan lama Oke Channel 0011 Atau channel 11 Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh